Pemirsa seperti tahun-tahun sebelumnya, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta menjadi ajang bagi para pejabat negara untuk menampilkan kekayaan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air. Dalam upacara kali ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir bersama istrinya, Ibu Wuri Ma'ruf Amin, mengenakan pakaian adat Melayu Pontianak. Sementara Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka, mengenakan pakaian adat Papua dan sang istri, Selvi Ananda, memakai baju adat Lampung. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta berlangsung meriah. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pada upacara tahun ini, para pejabat negara dan tamu undangan menampilkan kekayaan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 9 lewat 20 waktu Indonesia Barat. Di samping barat Istana Merdeka, Ma'ruf Amin disambut oleh Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka, bersama istri, Selvi Ananda, dan dua anaknya, Jan Etes, Sri Narendra, dan Lalembah Manah. Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin mengenakan baju adat Pontianak, Kalimantan Barat dari suku Melayu Sambas. Ma'ruf Amin menggunakan setelan teluk belanga warna kuning emas, dipadu kain sarung corak insang dengan warna senada dipinggang dan memakai penutup kepala yang biasa disebut tanjak. Sementara itu, Ibu Wuri Ma'ruf Amin juga terlihat anggun mengenakan baju kurung polos bernuansa kuning emas dipadu dengan selendang senada yang juga bercorak insang. Berdasarkan sejarahnya, warna kuning emas melambangkan kejayaan, kemakmuran, dan keagungan. Sementara hal menarik terlihat dari corak insang yang terinspirasi oleh masyarakat Pontianak yang tinggal di sepanjang Sungai Kapuas. Sementara itu, Gibran dan Selvi memakai baju adat yang berbeda. Gibran dan putra sulungnya Jan Etes kompak mengenakan pakaian adat Papua, lengkap dengan aksesori rumbai di kepala dan kalung gading. Keduanya juga membawa tombak Papua. Pakaian adat Papua yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan maupun bagian-bagian dalam tubuh hewan menggambarkan ciri khas asli masyarakat Papua. Pakaian adat Papua menggambarkan kedekatan suatu suku dengan alamnya. Sementara, Selvi Ananda dan Lalembah Manah memakai baju adat Lampung. Keduanya kompak mengenakan pakaian adat Lampung bernuansa hitam. Selvi juga memadukan atasannya dengan kain berwarna keemasan yang aksennya mirip dengan seplempang dan tas yang di bawahnya. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.